Orang takut kolesterol, takut tambah. Sebetulnya daging itu tidak akan mempengaruhi itu. Saya makan, nah biasanya badannya nggak gitu lembuk gitu. Gurus juga kan? Makan daging tiap hari. Hai, alumni Plat D. Bersama saya Lavi. Ini sekarang ada, ini nih, ini pertama kali ya kita nge-host bareng ya. Pertama kali. Om Jo dari Taruna Bakti. Halo semuanya. Nah kebetulan ini ngapain sih bawa bibingan coba? Eh teh jangan salah ini teh. Kita tuh mau barbekiwan apa gimana coba? Ini mah, ini mah hakikatnya manusia hidup teh makan ini salah satunya. Jadi ini hal penting. Jadi diantara gue harus ngurusin badan karena tadi udah beberapa kali gue bintang tamunya. Harus men-diet. Sekarang hajar lagi dengan protein. Hajar lagi dengan seperti ini. Betul. Tapi orang kan banyak kadang-kadang suka nggak ngerti. Ini teh apa? Lihat daging. Yang mana nggak daging munggu? Terus taunya baru komplain kok beda sama daging yang kemarin. Padahal dari jenisnya aja beda. Beda. Tapi orang tengah hati. Ya makanya kita tanya-tanya nih siang ini. Kebetulan teh ada akang-akang noh karara sep ini ya. Senior-senior kami. Bener. Alhamdulillah. Ada Kang Arman dari SMA. SMA 5 angkatan tadi itu 88. SMA 5 angkatan tadi 88. 88 sama Kang Ridwan. Atau dipanggil dengan Abah. Kang Abah. Kang Abah. Bebas lah. Iya. 91 kalau tadi mah katanya. 91. SMA 8 ya. SMA 8. Sempat mau dipindah ke 2000. Tapi kuota habis. Kuota habis. Adanya dari perdagangan ini kuota dia. Tahu salah. Salapan hijit ya naon? Nggak tanya teh salapan hijit ya. Pas dia punya anak pertama. Thank you, thank you Kang udah datang. Terus kita bawa naon-naonan ya teh Kang? Iya ceritanya mah mau sombong gitu ya. Iya tadi Akang bilang bahwa memang daging teh bermacam-macam jenisnya dan juga bermacam-macam penggunaannya. Kebetulan kami kan mengambil salah satu bagian dari industri yang panjang, industri daging yaitu bacar. Kewajiban bacar memang harus paham daging. Supaya orang beli daging itu. Nggak salah lah. Nggak salah. Jadi orang diarahkan. Mau bikin rendang? Oh bahannya ini. Mau dipotong berapa? Kalau mau dijualan apa lagi kan? Oh iya betul. Jadi regramasinya harus dihitung dan lain-lain. Beli murah dipotongnya kegedean. Nah teruk-tuk-untung jenang. Wah. Nah itu ceraka. Benar. Ini kalau ngeliat di sini ada gambar sapi. Mungkin nggak keliatan nih buat temen-temen alumni Plat D ya. Di dalam tubuh gambar sapi ini dibagi ini beberapa bagian nih. Kalau saya lihat nih Kang ya. Ada sembilan cutting. Betul. Ada sembilan cutting ya. Itu yang biasa dipergunakan untuk masak itu sembilan cutting ya. Oke. Nah ini yang kadang-kadang tadi saya dongeng teh teh. Nah dagingnya beda aja yang kamari. Kehela kehela. Yang kemarin dimakan itu cutting yang mana. Nah dongengnya yang tanya Kang ya. Jadi kalau kita ngeliat di sini nanti mungkin para apa namanya alumni Plat D bisa browsing lah. Lihat ininya namanya. Nah tapi yang mau kita bahas sekarang ini yang ada di meja ini. Itu yang naon dari bagian ini teh. Dari bagian gambar teh Kang. Nah ini sebetulnya ada 4 atau 5 ya jenis daging ya. 4 ya. Nah nanti Kang Amman bisa jelasin. Dari bahan baku dasar sampai ke output ya. Gitu. Manggakan. Ini yang pertama-tama nih RAM ini ya. Oke. RAM ini dia bagian dari kalau istilahnya. Ini RAM. RAM ya. Ini tuh pantat lah. Paha panggul. Paha belakang. Oh paha belakang. Atas. Atas. Jadi harus lihat ini nih. Yang mau di belakang nanti ya. Lihat gambar nah. Beladie. Oke. Dia bagian dari round namanya. Kalau satu utuh paha itu round ya. Nah dia bagian dari round. Khususnya di bagian pantatnya ini. Namanya RAM. Oke. RAM ini penggunaannya. Outputnya ini banyak sekali ya. Oke. Jadi untuk kebutuhan hari-hari itu bisa terpenuhi sebenarnya dengan satu jenis ini. Ini dari potongan dari round ini ini satu paha belakang berarti ya. Satu paha belakang. Tapi saya nggak tahu ini sebelah kiri apa sebelah kanannya. Oke. Maksudnya kebutuhan harian bisa terpenuhi itu apa? Bisa masak daging apa-apa ini. Apapun. Karena dia secara kualitas empuk ya. Jadi untuk masakan yang butuh masak sebentar nih. Nggak perlu lama bisa pakai RAM. Kan kekagehan tadi saya Tena. Nah Tena Bian tadi pada ayah tadi. Tadi saya mau teteh nunggu 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 nunggu. Tahu nggak yang paling banyak siapa? Si Roy. Oh pasti utama. Siya tempatnya padahal sih abadnya bawain buat kami-kaminya sebagai host. Nah dibuka kok si Roy dong. Oke kan jadi ini tuh bisa masuk ke semua jenis makanan. Betul. Oke dari mulai misalkan. Terutama yang butuh masak sebentar. Jadi nggak butuh masak lama gitu ya. Seperti sate. Sate pun hanya. Bukan dengan api ya. Dengan bara pun dia udah bisa. Oke. Nah biasanya kalau yang kayak let's say sate marangi. Dia biasanya pakai apa? Ini nggak? Nah campur kalau yang namanya. Mereka itu ya berangkali pemahamannya kurang. Jadi lebih banyak semua jenis daging mereka pakai. Daging dijadiin. Oh gitu. Tapi memang yang paling cepat masak itu ini. Yang paling cepat masak lebih mudah diolahnya itu ramah. Dan seratnya nggak apa? Nyaris kecil. Oh oke. Halus sekali ya. Tipis dia punya seratnya. Oke. Kalau mau dipakai. Kecuali kalau kayak gepuk, rendang gitu ya. Kurang berangkali karena seratnya kecil. Kalau tidak besar ya. Itu kan butuh masak lama. Hancur dagingnya. Oh gitu. Nah cara ngebedain ini? Kalau orang awam. Kan suka banyak. Bapak-bapak kayak saya. Titah balanja. Balai tengah arti. Balai tengah arti tapi seolahnya ho. Yang ini beli. Tinggal baca ternya. Ini. Oh yang ini pak. Ya nggak tahu yang mana. Pokoknya ini aja gitu. Kuma akang. Cara mengidentifikasi. Sebenarnya secara fisik itu dari seratnya tadi ya. Dia punya bentuknya. Maaf karena beku ya. Jadi kita nggak bisa kasih lihat dalemannya. Oke. Tapi dari yang potongan pikanya tuh. Pika potongannya. Oh ini ada potongan pikanya tuh. Di dalamnya tuh ada seratnya tuh halus sebenarnya dia. Ini pikanya ya. Jadi sebenarnya kalau pikanya. Oke. Sedikit agak dipotong ya. Bahwa pikanya itu adalah stick yang memang asalnya dari Brazil ya. Ini Amerika Latin. Amerika Latin. Hits lah di sana ya. Namanya pikanya. Dan ini adalah slice dari ram tersebut. Ini potongan dari ini ya. Potongan dari potongan atasnya. Oke. Dan ini dipotong nih si pikanya ini. Yang harganya dan TH. Ya sebetulnya kan para pelaku industri mengenal stick misalnya. Itu hanya dari tenderloin atau silver. Benar-benar. Padahal sebetulnya di negara-negara tertentu. Dia memakai ram. Itu jadi stick. Bisa jadi stick. Oh. Tapi ini tuh asa daging sama kan? Asa etiknya kan? Tergantung. Tergantung dari ordernya sebetulnya. Dia mau terbawa berapa gitu ya. Kalau dibaca kan di... Di hitung. Lebih enak dari sirloin? Ya kalau saya sih lebih enak. Sudah pernah nyobain? Gue juga belum pernah. Gue belum pernah. Lebih lembut. Oh gitu. Jadi lebih lembut ya. Nah ini. Ini potongan kecilnya ya. Oke. Oke. Jadi tetap ini ada lemaknya ya. Ada. Jadi kayak sirloin ya. Kalau misalnya kita orang awam. Kalau jenis sapinya wagyu atau apa ya. Ada merblingnya juga. Oke. Jadi bagian tadi ini untuk sapi yang... Tadi istilahnya sapi itu ada kobe apa ya? Iya. Kobe yang ketem ya. Jenis sapi. Ada giniannya. Dengan tadi tadi naun gak naun? Bonggol pantat naun? Ya. Panggul. Panggul. Tetap dia mempunyai serat yang tipis. Baru ngomong bonggol seri ya gitu. Dia mempunyai serat yang terkena nonggeng. Jadi dia tetap mempunyai karakteristik tipis tetap ya. Mau dia kobe, mau dia sapi apa gitu. Oke. Nah ilmu ini. Dan ini sebetulnya kalau kita beli satu gini. Kita jadi punya stick di rumah kan. Iya. Bagian apa ini bisa dipakai buat stick ini. Kalau kita paham kan kita bisa bikin stick di rumah. Iya benar. Pernah gak Akang ngasih saran gitu. Kalau tadi ya kan tadi ini bisa dipakai buat semua daging. Berarti efektifnya rata-rata buat orang di rumah kalau mau nyetok tapi dalam lain penimbun nyatanya nyetok kan ya. Berarti mesti beli berapa Kang? Tergantung Kang. Kalau misalnya satu rumah. Empat orang. Empat orang ya. KB WKB lah keluarga berencana. Sebetulnya satu orang itu satu hari 125 gram. Satu hari per orang? Konsumsinya. Per orang? Ya kalau lebih asam urat. Iya. Kan gitu ya kira-kira ya. Kan orang takut kolesterol, takut apa. Sebetulnya daging itu tidak akan mempengaruhi itu. Saya makan, nah biasanya badannya gak gitu lembuk gitu. Kurus juga kan? Makan daging tiap aja. Padahal sebetulnya bukan dari itu. Kita berpenyakit dari olahan. Iya. Olahan. Nah makanya kalau di negara lain mereka makan daging ya makan daging. Bukan makan saus. Cuma di grill gitu kan. Ya berikutnya cuma itu kan. Garam sama merica. Merica, lada gitu ya. Iya, iya. Jadi plain ya sebetulnya ya. Kalau 125 kali 4 tuh. Oke. Jadi cukup 500 gram cukup stok. Stok. Oke. Kalau tiap hari berarti kali 7 kan gitu. Iya. Kira-kira gitu lah. Betul, betul, betul. Dan ini daging yang dikelola baik. Nah itu ya. Nah itu kekuatannya 3 tahun. Hah? Jadi disimpan dalam freezer 3 tahun. Freezer 3 tahun. Itu gak akan kenapa-napa ya? Gak akan kenapa-napa. Waduh lama juga ya? Lama juga. Artinya kan murah sebetulnya. Iya bener dong. Dibagi 3 tahun kan? Gak akan. Bener, bener. Gak ada resiko busuk lah kasarnya mah ya. Iya, kalau dihitung 3 tahun ya. Jadi bagi konsumer, bagi konsumer pedagang harusnya jadi murah. Iya. Makanya kami punya campaign namanya Before Us. Daging untuk kita. Before? Before Us. Campaign-nya? Oke. Kenapa? Ya daging yang kita makan harus sehat. Yang kedua harus murah. Supaya 4 sehat, 5 sempurna itu tercapai ya. Iya. Caranya gimana ya? Carilah daging yang baik. Oke. Dan yang murah pastinya? Dan daging ini murah. Oh oke. Murah. Karena memang tadi ya, kalau kita ngitung ya mau lifetime berapa gitu. Iya. Kecuali pagi siang malam steak gitu ya. Yang kedua memang. Seorang 300 gram, 200 gram gitu. Nah memang harga belinya juga murah. Iya. Ini kalau boleh tahu sebesar ini berapa? Tergantung kilo mungkin ya. Ini per kilonya harga per kilonya kalau. Ini satu kilo kan? Enggak, lebih. Lebih. Ini satu ini mungkin sekitar 5 atau 6 ya. 6 kilo. Berarti kali 6 kilo aja, 139 kali 6 kilo. Ini tuh bisa 5 tahun? Eh 3 tahun. 3 tahun. Potong salting salting. Oh, salting salting. 500 gram tuh. Banyakin tomat sama kangkung. Tiga dendeng. Pride aja tiang hari. Ini 100 nih. Tuh, jadi ini tadi dapet tips juga. Ada campaign-nya juga. Dia harus sehat, harus murah. Tuh. Oke penten sekarang dipotong. Kalau untuk si bagian dalam, bagian dalam dari RAM ini, itu bisa dibikin kayak tenderloin gitu nggak? Bisa. Bisa juga? Bisa. Jadi tenderloin bukan dari sini dong? Bukan. Beda lagi jenisnya. Bagian dari cutting yang lain. Oke, tapi kalau misalnya ini dipotong di slice seperti tenderloin, nggak ada masalah. Bisa juga. Karena kan dia cepat, empuk ya, lembut juga kan. Sama seperti tenderloin ya. Kebayangan sekarang kalau misalnya ini 1 kilo itu 139, berarti 1 gram itu kan 139 rupiah. Iya. Betul. Kalau kita lihat di online, jualnya berapa? 700 ribu. Iya betul. Pikanya. Harganya jauh. Iya benar, benar. Oke, nah kalau ini slice beef ya. Ini slice beef. Ini biasanya dipakai buat sukiyaki, grill, grill, grill gitu ya. Ini bahannya ini nih. Ini bahannya apa kan? Ini brisket? Bukan. Oh ini bukan brisket? Nah yang gede itu ya. Sorry. Nah itu kan. Itu brisket? Itu brisket. Brisketnya mundi sunatnya sandung lamur sana ya? Sandung lamur. Bener ya? Itu bagian dada. Oh. Jadi ini dada. Betul. Di depan. Di depan bawah jakun. Jakun! Oh lah sebut sapi. Lawan kaki. Tenggorok kan. Dekat kaki depan. Atasnya ya? Iya. Bukan sengkel ya? Sengkel kaki. Sengkel kaki. Sengkel mah tau ya. Di atas lutut ya? Sesengkelnya naon. Makanya di campaign kita, kita selalu kasih keterangan Kang. Di bawahnya ini. Gak ada keterangannya. Itu keterangannya. Soft plate itu apa? Sebaiknya dimasak seperti apa? Oh. Jadi biar tidak salah ya. Betul. Nah kalau ini, gue sering pakai lah. Ini hari-harian nih, masak-masak nih. Sering pakai ini. Karena memang dagingnya, si lemaknya teh, enak lah ya. Makanya badan saya segede ini ya. Maksudnya lemaknya tuh lumer. Lumer. Oke. Ya. Terus bukan yang jadi grunel gitu sih lemaknya teh. Buat bikin sup-supan enak. Berarti sebetulnya kalau buat konsumen yang kurang suka lemak yang terlalu gini, ini aman. Iya. Dan orang juga kadang-kadang kalau yang udah sepuh ya, ah saya nggak pengen ada lemaknya. Oh Anda berarti harus ngambilnya ke brisket. Orang khawatir sebetulnya dengan, aduh fat nih. Lemaknya banyak disana. Tapi lemak yang dikelola peternakan sapi yang baik, fatnya tidak ada kandungan itu. Oh iya? Iya. Kok bisa? Kan sama-sama lemak. Karena dia makannya yang benar kan. Oh tergantung dari makannya apa. Makannya. Memang komposisi pakan, kemudian jadwal makan. Itu teh mempengaruhi sapinya supaya jadi sehat juga ya? Termasuk sapinya nggak boleh kemana-mana tuh. Nonggong aja gitu. Jadi yang dulu, ingat teh cerita kalau jaman wagyu gitu ya, sampai sapi kobe apa, benar-benar katanya kayak diem, kayak raja, dikonsi. Di pencetan. Di pencetan. Itu benar itu kan? Supaya ototnya tidak besar. Oh. Jadi benar itu memang di treatment seperti itu. Oh gitu. That's why kalau yang gue dengar, kalau ini kan import ya, dagingnya importnya. Kalau yang lokal itu, kenapa lebih alot? Mungkin karena lebih banyak bermain di sawah, apa di lapangan gitu ya? Gembala. Gembala. Tapi bukan berarti, bukan nggak sehat juga ya Kang ya? Sebetulnya komposisi tadi ya. Jadi ada lebih misalnya unsur besi, yang itu yang jadinya kita sering asamuran. Kok mau mau sampai dikencar ke rumah tetangga merenya? Nggak. Kemahang. Bahaya. Bahaya atau apa? Milu sare. Sehat, sehat. Artinya kalau yang lokal tadi pun sebetulnya sehat, cuman pada saat tadi kita bicara, apa, brisket ini. Iya. Dia pasti kandungan si, apa, lemaknya. Lebih berbeda. Lebih berbeda. Lebih berbeda ya. Sebenarnya kami kan pengen juga campaign ke teman-teman peternak, mengelola ternaknya lebih baik. Supaya bisa mendapatkan hasil yang sama dengan ini. Yang sama dengan yang impor. Oh, oke. Nah ini tapi memang saya pernah dengar, ada satu problematika nih untuk peternak-peternak sapi nih. Dulu saya pernah jalan-jalan sampai ke Lombok kemana ya, karena banyak savana dan lainnya. memang, memang ternyata hitung-hitungan pakan dan lain-lain untuk kita tuh masih belum. Jadi memang itu tantangan tersendiri nih. Betul kan ya? Betul. Karena mindset ya. Jadi mindset kita harus berubah dari peternak yang memenuhi lebaran haji gitu ya, ke peternak industri. Beda ya? Beda, beda treatment. Dan di kita sangat bisa berkompeten di bidang ini karena di ekosistemnya terbentuk sebetulnya. Saya beternak, nanti Kang Alman yang bikin pakan gitu. Jadi gak usah semuanya jadi peternak gitu kan ya. Iya betul. Nah itu yang seharusnya bisa terjadi di kita. Saling melengkapi gitu ya. Nah itu tuh. Itu susah banget. Kita udah jalan kemana-mana juga. Susah ya? Susah ya. Agak bedegong mungkin ya. Ya, mindset-nya kan lebaran gitu ya. Iya betul. Yang paling masalah itu di kebudayaan peternak itu, dia jualan sapi karena untuk kalau anaknya mau sekolah gitu ya. Baru dijual. Dia kayak simpenan ya. Di belakang rumah. Kan banyak ya di daerah-daerah. Di belakang rumah. Jadi kayak simpenan aja kalau lagi BU dijual. Tanpa menghitung bahwa pakannya udah berapa, ini berapa. Gitu ya Kang Alman. Itu mindset itu yang agak sulit ya. Udah menjadi culture yang turun. Nah, sampai berarti sampai saat ini sebetulnya tantangan-tantangan segmen Akang ya terhadap tadi. Saya diluar dari edukasi, tapi dari segi supply berarti nih. Kita bicara supply nih. Apa Kang? Tantangan di supply nggak ada. Tantangan di supply, ya katakanlah Bandung kami itu harus bisa bawa 34 ton. Ketersediaan supply ada. Tapi begitu masuk Bandung, kita nggak punya storage gitu ya. Jadi sebetulnya itu ruang juga untuk partnership. Berarti infrastruktur sebetulnya. Kalau supply sih sebenarnya nggak ada masalah versus demand. Tapi infrastruktur. Infrastruktur. Akang mau udah aja bikin storage kan? Nah, misalnya gitu. Call storage ya? Iya, karena call storage di Bandung nggak ada. Padahal call storage sebenarnya bisa dibikin pakai kontainer. Apa betul ya? Bisa. Bisa. Asal memang listriknya aja harus terus-terusan on. Karena kan dia harus dingin. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti ya. Alumni plat D tuh. Kalau ada yang mau kerjasama, tertarik. Duit nganggur di kolong bantal, di kolong tempat tidur. Nah, mending dibelikan call storage. Jadi kita lagi marah juga bisa ngadem. Ngilu, ngadem. Abusnya kejar lo. Abusnya kejar lo. Insya Allah beku. Dan kalau nggak salah dengar sih, itu ada program partnership juga secara finance di BJB. Oh, jadi artinya perbankan-perbankan sekarang juga sudah mulai melihat. Dan bahwa di sini ada kans gitu ya. Ekosistem bisnis ini menguntungkan untuk semua pihak sebetulnya berarti ya. Betul, betul. Ya, ya, ya. Kan lalu kita terbiasa main monopoli ya. Jadi dari hulu ke hirir sendirian gitu. Satu pengusaha. Dengan new economy sekarang, sebetulnya itu dipecah. Ya, saya cuma boleh main dagingnya. Ekang main storage-nya. Telapi main kendaraannya yang tukang ngirim. Itu yang sebenarnya sedang dibibit sekarang. Baru dua tahun jalan lah. Biar semuanya jadi bisa bergerak. Betul, di seluruh komoditi ya. Ikan juga sama. Jadi di daerah Indonesia Timur, di Tual itu. Oh ya, Tual. Kita punya hitung-hitungan itunya udah. Siap. Kela, ya jadi naon kang. Ya tipis. Kita itu juga iga naon. Tipis nih bentuknya. Itu short plate. Short plate. Short plate itu yang dibikin jadi slice juga. Oh. Ini tuh enggak tulang kan bukan? Bukan. Oh bukan, sudah tulang. Bukan. Kudungin tipis lang kan dia? Jadi ini adanya di... Sama dengan brisket. Oh brisket ya. Dia di bawah, dia perut. Kusuk. Oh. Pas pisan beteng ya. Iya. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oh gitu. Ini yang biasa dibikin seperti ini. Oke. Pas di tengah. Bisa dibuka deh Kang ya. Bisa dibuka aja. Biar bisa pegang. Saya emang bukan pengen megang, pengen makan. Oh. Ini tuh yang suka ada kita kalau kita makan see all you can eat play ya. Selalu ada yang menggulung-gulung. Bakar-bakar, rebus-rebus ini. Oh. Ada ini tuh hitungan jualnya segini. Kita setengah kilo. Hitungan sih semuanya per kilo ya. Cuman kita jual juga mau 500, mau buat setengah. Ini tuh dari ini tadi. Iya. Oh dari ini. Betul. Gak bisa dari ini. Ini kan tadi daging generalis. Gak bisa. Gak bisa ya. Beda ya rasanya. Beda. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan ibu-ibu ya. Kalau si... Apa yang namanya itu? Apa namanya itu? Slice. Slice. Nah, itu ya. Si short blade ini tuh memang harus ada lemak atau gak sih? Yang enak? Harus ada lemak. Harus ada lemak. Karena kalau yang gak ada lemak itu... Juicy-nya kan di situ ya? Iya ya. Juicy-nya kan? Iya. Jadi apa? Lumer dia kan waktu dia. Oke. Karena ada orang yang... Ah, gak mau ah. Ada lemaknya gitu. Pengen short blade-nya gak jadi semua. Ternyata lebih enak padahal ini. Pakai lemak. Oh gitu. Jadi lemaknya... Dia lari ke daging. Memberi rasa minyaknya. Ya, memberikan rasa kepada nanya. Itu yang tadi mungkin kalau budaya di luar cukup dikasih bawang. Dikasih apa-apa. Sehat. Tapi kalau kita kan dicampur semuanya gitu. Kamu harus pake santan. Wah, kamu disambelan. Wah, disanguan. Wah, nah steak disanguan. Wah, makin kenyang. Lu disalahkin lagi yang mungering. Ya, mas, aku harus katakan sama salahnya. Salah sapi. Ada sapi makin 7 cicing di peselan. Ceri, katanya sapi itu. Nggak guguk, ceri. Aing doi, aing doi. Si gadongin kang ibing. Lu salah tuh tukang non. Tukang baju. Gitu, kang. Siap, siap. Batu lagi nih. Yang ini nih. Itu udah terlihat. Nah, ini Iga. Ini short trip ya. Short trip bukan Iga. Short trip. Short trip itu dirusuk di bagian Iga. Tapi hanya 5 tulang Iga yang di depan. Tapi Iga itu ada 2. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itulah yang jadi... Apa? Bisa jadi tomahawk. Tomahawk. Itu yang dari ini. Yang panjangnya. Yang panjangnya. Nah, inilah yang dipotong-potong. Tuh kan, slice gitu ya biasanya. Jadi, sop Iga. Iya. Sop Iga, konro. Nah, kalau Iga ini ada di bagian? Luhur, kundak. Iya, bawah punduknya. Di bawah punduk. Ya, itu dari punggung ke bawah. Oke, sampai kebuntut? Iya, sampai setengahnya lah. Tidak sampai kebuntut karena kosong di belakangnya itu. Oh, bagian bujur mah ada yang dipotong buat mak daging? Ram. Kamu kan dihadap? Di atas. Gonggol teh. Tuh. Si teteh mah katanya doi wanya. Kemudian gemes. Biasa nonggeng. Paling mana ram. Koyong ram. Aduh, kacau dari. Ini itu urusan daging hidup itu makan. Iya, benar. Ini kamu mungkin perlu tisu buat menggelap tangannya sedikit agak-agak bau daging. Eh, mungkin udah sehari-hari ya. Udah. Nah, jadi kalau daging baik sebetulnya, kita masuk ke tempat kamilah di butter, itu bau dagingnya hilang, tapi tergantikan oleh bau butter. Ini kan bau butternya kecil. Ini tuh butter ya sebetulnya ya? Iya. Butternya itu dari fat ini. Dari lemak. Lemaknya ya? Iya, iya, iya. Nah, itu ciri daging baik. Minyak yang dibakar dari lemak itu keluar itu kan butter berarti ya? Butter, iya. Oke. Yang dipakai buat membakar-bakaran juga si butter itu ya? Iya. Iya kan? Oh iya. Oh iya, suka. Di kasih itu kan? Kalau kita lihat di YouTube, misalnya orang meng-create stick gitu, kan dia cukup satu kali oil, kemudian masuk si dagingnya. Benar. Udah keluar tuh, cairan. Iya, iya. Nah, itu cairan butternya. Butter, butter. Cairan butternya. Ditambah lagi oleh kita sedikit butter, terus dibanjur gitu ya? Iya, iya. Kadang-kadang soal gitu kan? Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Itu enak banget loh. Nah, ini yang kadang-kadang menurut aku ya, Teh ya, perlu di edukasi juga masyarakat. Kalau sekarang masyarakat sudah punya daging enak, itu sebetulnya semakin simple ya? Semakin simple memasaknya. Untuk pedunukan ada yang, wuh, di jampe-jampe, Teh. Ya, tapi balik lagi sebenarnya. Dinyanyikan. Iya. Dicurhatan juga pohon suplir. Tentunya, kan mencurhat ke pohon suplir. Nah, tapi balik lagi ya. Masalahnya kan budaya kita tuh memasak daging itu bermacam menu ya? Benar. Kalau di luar negeri kan dagingnya cuma digituin gitu. Kalau di sini kan macem-macem lah yang dibikin. Ini apa, kalio apa, daging apa. Marinasinya banyak lah. Banyak gitu. Sebetulnya itu lahir karena kita kaya akan bumbu. Jadi bumbunya yang eksplor bumbu sebetulnya kan? Kalau eksplor bumbunya baik, dagingnya baik, harusnya kan tambah baik hasilnya ya? Betul, betul. Setuju. Jadi kayak misalnya bikin rendang itu bukan. Kan komposisinya harus ada dagingnya, harus ada bumbunya kan? Iya, benar. Di sana nggak bisa bikin rendang. Memang karena nggak ada bumbunya. Gitu. Jadi kekayaan Indonesia, logisi Indonesia kan menarik bagi orang luar. Kuliner Indonesia terutama. Itu menarik bagi orang luar karena memang kekayaan bumbu. Kalau ditambah dengan daging yang baik. Eksplorasinya lebih lebar jadinya. Wow, 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 wow. Iya, iya, iya. Dan bisa jadi lifestyle kan gaya hidup. Nah ini benar. Nah sebetulnya yang mau saya tanya lagi, sebetulnya tadi ya, gaya hidup daging gitu. Orang-orang kan seolah-olah, wah, hidup daging tetap sehat. Tapi ya tadi teman-teman alumni pelat D, komponen atau ini apa dulu nih masalah bahwa daging itu sehat. Kalau dilihat dari proporsinya, dari kualitinya gitu. Dan dari jumlahnya. Wah, saya kontainer di mam. Jadi ada lah ya, itu tetap harus jangan terlalu offer lah semua. Iya. Nah oke, ini pertanyaan terakhir aku mau nanya. Kan kalau di Sunda komonya, mau kita ke pasar kan beda bahasanya dengan ini. Iya. Ini ilmu nih, aku pengen tahu. Kelapa itu kalau bahasa, di butchernya itu kenakel. Itu bagian dari raun juga dari paha. Oh, tetapnya kalapa disebut kan. Terus kalau gandik? Gandik itu silver side namanya. Di bahasa bagi butchernya, peta daging itu ya. Kalau kita lihat itu silver side. Dia bagian dari raun juga, dari paha juga. Oh, disitu. Jadi si paha memang paling banyak dipakai ya? Oh iya, karena paling banyak dagingnya. Jadi kalau buat si rendang itu biasanya pakai gandiknya? Gandik, dari top side. Itu kalau silver side di sebelah dalam. Kalau top side itu di atasnya. Di luarnya. Itu namanya apa kalau di Sunda teh si top side? Top side itu apa ya? Tuh, pasnya juga sebenarnya. Soalnya kan gini? Bukan-bukan sayang. Orang sini juga bilangnya banyak kalau di pasar pada banyak yang udah ngerti ya top side ya. Perumpamannya sama dengan gandik sih. Dibilangnya gandik kalau ada pedagang mahnya di pasar mah. Disamain. Disamain ya? Oh gitu. Soalnya kalau kita ngomong ke pasar itu, tapi kita masuk ke supermarket, beda. Beda ya. Bahasanya. Ayy gandiknya naunnya. Sementara itu gak ada tulisan gandik. Gandik. Karena kan kalau di pasar basah, dia kan udah terpotong gak kelihatan tuh. Iya, iya, iya. Bentuk si paha gitu ya. Maksudnya gara lantung. Udah dibilang sama aja gitu. Tapi kalau dibacar kan di cuttingnya sesuai dengan peta. Dengan ini. Nah ini yang tadi. Kok kemarin mah dagingnya benten? Nah itu. Tapi tetep ada aja pasti yang bandel kan. Aduh misalnya gitu. Itu top side berada dipakai silver side. Disebutnya. Iya sama silver side. Itu banyak. Banyak ya? Umumnya seperti itu. Nah itu. Karena memang nanti di permainannya kenapa jadi beda. Ya di harga jadi bisa dibedain. Oh. Padahal kebetulan kalau kita kan ngeliatnya satu daging sepertinya sama. Tapi harus kita pisah menjadi satu yang berbeda. Karena nanti penggunaannya kan. Nah penggunaannya ini yang jadi masalah nanti. Begitu. Oh dagingnya liat. Karena salah menggunakan dagingnya. Oke. Oke. Gitu loh om Jok ilmunya. Nah alumni platde kalau misalnya emang pengen tahu lagi nih tentang dunia daging ini ya. Cobalah mendaftar. Nanti saya kasih. Kok saya? Salah dong. Nanti bisa dikasih ini ya. Apa namanya. Edukasi lah sama. Kita bikin event aja ya. Bisa lah bikin. Jadi kapan nanti kita kumpul gitu semua ibu-ibu. Bapak-bapak yang pada pengen tahu edukasi tentang daging. Sambil belajar sambil memasakkan. Hayu. Benar? Siap. Jadi tadi DM-nya ke Instagram-nya? Lavinia Prilasti. Sudah ada pesanan kan. Sudah ada pesanan. Sudah ada pesanan. Saya itu tewas kaya sebenarnya memang gitu. Tapi IG-nya apa kan? Instagram-nya? IG-nya sama. Arif Bacar. Tetap Lavinia Prilasti. Web-nya juga sama. Nah jadi sambil DM disini. Ayo dong Kang bikin-bikin pelatihannya. Sambil ke Mara TV juga. Ayo itu Kang Rit Bacar bikin disini. Jadi cocok. Aku memang rencananya pengen bikin itulah. Nanti kita kumpulin dia alumni-alumni. Kita bikin minta izin aja sama yang punya. Ya sebetulnya kan. Kami juga ingin mendorong teman-teman di WMKM. Satu paham bahan baku. Sehingga mengolahnya tadi jadi murah. Mengolahnya gak terlalu mahal. Bikin rendang kan. Ada dua jenis. Kerbau sama sapi. Yang kerbau ini memang harus agak lama. Prosesnya. Kalau kita salah daging. Sapi pun agak lama. Katanya kan harus 24 jam. Nah sebetulnya tidak. Oke. Itu yang sebetulnya. Edukasi. Edukasi. Yang harus sampai. Ya benar-benar. Baru kita bisa menggunakan daging. Terutama tadi edukasi sehat juga tuh ya. Saya sangat underline itu. Kan orang sekarang kan berlomba-lombanya ke arah sana. Gitu. Jangan makan santan tapi makan daging gitu. Jadi kalau kita beli soto yang ada santannya. Dagingnya aja santannya. Santannya pasti ada di sebelah. Sebelah. Mohon. Mohon. Ini itu yang umpung panjang-panjang. Ini itu dibagikan. Ya moal tuh. Mohon. Bagi ikan. Mohon. Eh kerek jualan ya enak. Kering. Baradek gitu kan. Ya udah tuh hatu-hati. Hatur mohon kan. Sampai-sampai. Kang Arman. Buat waktunya. Mudah-mudahan makin besar ya. Amin. Dan menyehatkan semua penduduk di Indonesia ini. Amin. Mendagingkan daging. Bukan kampanye import ya Tapi saya pengen juga Teman-teman petani, peternak Yuk kita Kita sama-sama membawangin daging baik Memproses Peternakannya dengan baik Betul, itu kontribusi dalam mencerdaskan bangsa Amin Terun Om Jo Thank you, Alumnya Platde Bye-bye